Musibah atau kecelakaan memang datang secara tiba-tiba dan dapat menimpa siapapun. Terlebih kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Bagi relawan Palang Merah Indonesia, PMI akibat dari kecelakaan harus sigap ditanggapi dan tentunya semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan. Seperti yang dilakukan para relawan Palang Merah Indonesia atau PMI, mereka dianggap sigap melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua pengendara sepeda motor. Korban yang mengalami luka serius langsung mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kecelakaan dari relawan PMI. Mulai dari perawatan luka yang dialami korban hingga mengamankan kendaraan korban. Selanjutnya korban pun dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan tim medis. Meski ini hanya sebuah simulasi kecelakaan, namun keseriusan para relawan dengan bekal yang telah didapatkan selama pelatihan. Mereka dapat mempraktekannya langsung di lapangan. Kegiatan ini adalah simulasi pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, yang mana kegiatan itu bertujuan untuk membentuk relawan yang sigap dan tanggap terhadap kecelakaan-kecelakaan atau kasus-kasus yang terjadi di jalanan. Jadi bisa langsung ditangani. Kalau peserta yang mengikuti kegiatan ini ada kurang lebih 20 orang. Alhamdulillah, kami dari Universitas Borneo Terakan, khususnya KSR, mengadakan kegiatan ini satu tahun sekali. Simulasi kecelakaan tersebut diharapkan mampu membentuk para relawan yang tanggap dan tangguh saat menghadapi kondisi apapun sesuai dengan kemampuan yang didapatkan dari pelatihan.